Setelah melakukan penyelidikan, tim Jatan Ras Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap 4 orang remaja yang terlibat tawuran berujung meninggalnya seorang bocah di Jalan Daan Mogot, Cengkareng. Dalam peristiwa yang videonya sempat viral ini, 2 kelompok remaja asal Bedeng Bentrok dengan kelompok remaja asal Kamdur atau Kampung Duri, Cengkareng. Bentrok antar tetangga kampung ini membuat seorang bocah berinisial L berusia 16 tahun harus kehilangan nyawanya terkena sabetan senjata tajam yang dihujamkan pelaku DRH dan MS serta LMN dan K yang masih di bawah umur. Membuatkan aksi tawuran dari 2 kelompok di mana TKP-nya adalah di Jalan Daan Mogot, Kampung Duri, Cengkareng. Sekarang-sekalian kejadian sekitar pukul 3 pagi pada tanggal 8 Agustus dan Alhamdulillah tim bergerak cepat pada tanggal 11 Agustus Malam pelaku terpanggap di mana kejadian ini berawal dari saling ejek. Ironisnya 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran mayoritas masih berstatus siswa sekolah menengah pertama dan atas. Kempat pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak serta pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.